Terima kasih dah masih bersama kami dalam Tajem Berita Jembar. Pemirsa Kodam Lima Brawijaya melaksanakan penanaman ribuan pohon mangrove secara serentak di wilayah Kodim 0824 Jembar, tepatnya di Pantai Cemara Pugar. Selain untuk menjaga banjerob, gerakan tersebut juga dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Gerakan penanaman pohon mangrove secara serentak di Pantai Cemara, Desa Mojomulyo, Kecamatan Pugar ini dilakukan oleh Kodam Lima Brawijaya yang juga dihadiri oleh Dandim 0824 Jembar, Kapolres Jembar, Forkopimda, Dinas Kehutanan Jembar, Dinas Lingkungan Hidup, serta beberapa relawan dari masyarakat sekitar. Penanaman 1.500 mangrove ini dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir karena mangrove akan menjadi habitat beragam hewan air. Selain itu, akar mangrove yang kuat akan bisa menjadi penahan tanah yang baik. Hutan mangrove juga akan mencegah banjir rob atau banjir pesisir yang hampir melanda pemukiman warga beberapa waktu lalu. Yang terbiasa, yang pertama itu kita mengurangi garis pantai yang semakin masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, dengan adanya penanaman pohon mangrove ini menjadi tempat habitat beberapa hewan air. Kemudian dengan adanya juga penanaman mangrove ini, kita pernah ketahui bahwa pernah terjadi suatu bencana yang banjir rob sehingga hampir masuk ke pemukiman masyarakat. Dengan adanya pohon mangrove ini bisa menghambat terjadinya banjir rob. Dari Pugara, Bambang Sugiharto Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!